Anugerah Musik Indonesia atau AMI Award 2021 bersiap digelar dalam waktu dekat. Ajang penghargaan musik bergensi ini akan dihelat pada tanggal 15 November 2021 nanti. Sederet nominasi dan kategori AMI Award 2021 pun sudah diumumkan. Setidaknya ada 58 penghargaan yang akan dibagikan. Terdapat 55 kategori penghargaan dan 3 penghargaan khusus diantaranya Lifetime, Assessment, Legend Award, dan Dedikasi Musik Ujar Pihak Panitia. Para penyanyi dan musisi bersaing ketat untuk menjadi yang terbaik di setiap kategori sambungnya lagi. Satu diantaranya adalah artis solo wanita pop terbaik. Dalam kesempatan ini, Bunga Citra Lestari akan bersaing dengan penyanyi lainnya. Sebut saja ada Ednet, Leodora, Raisa, Tiara Andini, dan Yura Yunita. Lalu di kategori artis solo pria pop terbaik ada Judika, Edmes Kamaleng, Mika Anggelo, Pamungkas, Rizky Febian, dan Stefan Pasaribu. Sedangkan album pop terbaik bersaing ketat 4 musisi ternama. Satu diantaranya, album Arti Untuk Cinta milik Arsi Widianto dan Tiara Andini. Kemudian ada album It's Personal, Raisa, Kalah Bertaruh, Nadim Amizah, Raya, Malik, dan Esential, dan See You Someday, Randy Pandugu. Namun yang tak kalah menariknya yaitu, Lesti Kejora juga berhasil masuk nominasi Ami Award 2021. Dia masuk kategori artis solo pria atau wanita dan doter baik bersaing dengan Ikenor Jenak, Inoldara Testa, dan Christina Sertanasar. Mengangkat tema Spirit of Creativity, Ami Award 2021 bakal disiarkan langsung oleh RGTI.